Intro Inspirasi keluarga bahagia kali ini temanya adalah misbah keluarga dimana satu keluarga beribadah bersama-sama di rumah dengan demikian di rumah ada hadirat Tuhan di rumah ada pujian, penyembahan dan ketika Tuhan hadir maka dia memberikan kemuliaannya, berkatnya, kesehatannya, sukacita, damai, sejahtera itulah keluarga yang kuat karena punya pengalaman spiritual bersama-sama ada ikatan emosi, ikatan sosial, ada juga loh ikatan spiritual dimana satu keluarga sama-sama takut akan Tuhan sama-sama mencintai Tuhan sama-sama beribadah dan punya pengalaman-pengalaman spiritual bersama yang membuat keluarga kuat dan bahagia misbah keluarga menjadikan sebuah keluarga memiliki pengalaman spiritual bersama-sama dan itu menjadi memori yang unik sebelum anak-anak saya merantau ke luar negeri sekarang anak pertama ada di Singapura nomor dua di Jerman dan nomor tiga ada di Melbourne, Australia dulu ketika mereka masih kecil dan semuanya ada di rumah kami membangun misbah keluarga pengalaman itu begitu uniknya sampai belasan tahun kemudian saya itu masih kadang-kadang ingat bagaimana doanya anak-anak waktu mereka kecil dulu misalnya waktu saya dulu mau pelayanan ke pedalaman Kalimantan dimana disana banyak dukun, banyak orang menyembah berhala lalu sebelum saya berangkat pelayanan anak-anak berdoa dalam misbah keluarga dan saya masih ingat doanya Bena yang dia berkata Tuhan setan-setan yang di Kalimantan saya ikat 10-10, saya buang ke laut saya sampai mau tertawa tapi setelah selesai misbah keluarga saya tanya sama anak saya Ben, kenapa setannya diikat 10-10 gitu ya ya katanya kan setannya banyak ya biar cepat pembuangnya ke laut jadi kadang anak itu doanya lucu tapi sebenarnya runut kenapa runut? karena beberapa hari kemudian ketika dia berdoa kembali anak saya berdoa Tuhan setan yang di laut jangan dibuat jangan dimakan ikan paus nanti dimuntahkan ke darat ketemu papa lagi jadi sepertinya lucu tapi sebenarnya runut kenapa runut? dia yakin yang diucapkan itu terjadi bahwa setannya dibuang ke laut maka sekarang ada di laut maka jangan sampai dimakan ikan nanti dimuntahkan lagi ke darat itu kan berarti runut atau yakin sekali apa yang diucapkan terjadi dan itu doa yang membuat saya ini kalau pergi pelayanan itu rasa aman rasa mantap luar biasa karena didukung oleh doa keluarga doa anak-anak di dalam mesbah keluarga mesbah keluarga menjadikan sebuah keluarga itu kuat keluarga yang lain misalnya ya bukan keluarga saya suaminya nyumbang gitu ya murah hati istrinya marah murah hati di luar di dalam rumah pelit anak-anak pergi pelayanan lalu di sekolah di gereja di lembaga sosial wah rajin sekali orang tuanya nyindir gitu ya wah di rumah aja males kamar berantakan nah ini hal-hal ini terjadi karena tidak ada mesbah keluarga kerohanian seseorang tidak dirasakan oleh anggota keluarganya sehingga ketika di luar rumah dia baik dia rohani dia aktif dia sosial yang dalam rumah mempertanyakan sok baik gitu ya itu pelarian jadi ini terjadi karena di dalam keluarga tidak ada ibadah bersama-sama di rumah ketika di rumah ditegakkan mesbah keluarga beribadah bersama-sama maka anggota keluarga saling mendoakan ketika yang satu pergi keluar rumah untuk berbuat baik untuk sosial untuk pelayanan maka yang di rumah menopangnya bukan menghujatnya bukan mengkritiknya bukan mengejeknya menghinanya ini terjadi karena tidak ada mesbah keluarga di rumah karena itu mari kita membangun mesbah keluarga di rumah mengajak satu keluarga beribadah bersama-sama mesbah keluarga ketika sebuah keluarga bersama-sama beribadah di rumah maka Tuhan hadir di rumah itu memberikan berkatnya suka cita damai sejahtera kebahagiaan maka keluarga itu menjadi kuat relasinya lahir dan batin dan menikmati kehidupan dengan bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati